ini semua sudah ada ringnya jadi kita juga tahu ini dari turunan mana terah mana karena saya catat juga seperti ini kawan karena bagi saya penting ya kalau peternak gitu ya karena memang mau sungguh-sungguh kawan ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh undulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala 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 e lalas semoga teman-teman selalu dalam keadaan sukses selalu panjang umur yang berkah amin Alhamdulillah kawan bulan Agustus kemarin sudah menetas ada sekitar 24 anak Alhamdulillah tapi yang hidup cuma 20 ekor Alhamdulillah yang mati ada 4 ini kawan bulan Agustus Alhamdulillah kemarin ada yang ring hitam dan juga ring merah ring hitam lahir dari cemani ataupun silver kalau yang ring merah merah itu istilahnya yang dari keturunan putih termasuk ini putih kapas dan cemani split kapas jadi cemani split kapas ini saya kasih ring merah karena dia punya keturunan terah putih kawan nah ini kemarin juga yang sempat mati ada 4 ya kawan termasuk putih kapas putih kapas ya nomor 14 15 itu itu mati karena ya terlalu kecil dan ya yang di video adalah yang saya video itu ya jadi yang saya titip angremkan kemudian bisa netas tapi karena dia tergencet dua anakan dari indukan aslinya akhirnya mati kawan ya gak apa-apa tapi ada gantinya kawan yang nomor 21 itu kawan nomor 21 ya ini putih kapas ini kawan dari kandang nomor 3 juga sama yang tadi di atas yang mati itu ini putih kapas juga jadi ini memang telur-telur dari putih kapas yang saya titipkan jadi sesaat satu bulan bisa dua kali netas sebenarnya ya kalau kita model titip tetaskan kawan itu untuk percepatan produksi itu sebenarnya bisa seperti itu itu kemarin sebenarnya karena juga indoknya agak bermasalah artinya karena si indok gak mau angrem yang gak mau ngangremi akhirnya tak titip tetaskan Alhamdulillah yang selamat di bulan Agustus itu cuma satu dari empat kelahiran anak putih kapas tetap disyukur kawan nah ini yang saya kasih disini nah ini kan ada umur satu bulan satu bulanan plus kurang lebih ya jadi ini memang yang sudah mandiri yang sudah mandiri saya taruh disini ini ada 11 ekor yang 9 ekor masih sama indoknya karena masih kecil ya lahirnya sekitar tanggal 20-an ke atas soalnya nah ini Alhamdulillah sudah mulai indokoh makan ya jadi di koloni seperti ini itu memang biar nafsu makannya itu lahap kawan ini semua sudah ada ringnya jadi kita juga tahu ini dari turunan mana terah mana ya karena saya catat juga seperti ini kawan karena bagi saya penting ya kalau peternak itu ya ya karena memang mau sungguh sungguh kawan ya jadi saya bedakan ada ring merah sama ring hitam kawan ya ring hitam mulai bulan juni ring merah itu mulai bulan maret itu kawan nah dari semuanya itu sekarang sudah ya ada lumayan banyak yang sebelum ini sebelum ini itu juga kemarin sudah banyak ya cuman memang gak tak kasih ring karena dulu yang saya kasih ring hanya yang warna putih ring merah itu ring 01 02 itu lahirnya bulan Maret Maret padahal di sekitar itu bulan itu Mei Jum Mei itu juga ada kelahiran April Mei itu tapi tidak saya kasih ring hitam jadi belum mulai ngasih ring hitam yang silver cuman yang lahir sebelum bulan Juni itu tidak ada ringnya kawan ini yang mulai sudah ada ringnya ini kan masuk di satu bulan plus ini sekarang bulan September jadi ini masuk di umuran 2 bulan plus kawan nah ini awal-awal kemarin bulan Juni yang lahir bulan Juni ini sudah saya kasih ring memang belum saya pisah untuk dijodohkan besok lah sambil kita pantau jantan petinanya dan ini juga yang lahir bulan Juli kawan yang sana bulan Juni ini bulan Juli ya ini yang terah putih terah putih kemarin Alhamdulillah bulan Juli lahir ada 5 atau 6 malah yang banyak putih kemarin Alhamdulillah kemarin putih luriknya ada 3 putih kapasnya ada 1 yang bulan Juli putih kapasnya ada 1 putih luriknya ada 3 yang bulan Agustus Alhamdulillah ini kemarin total berarti yang itu ada 20 ekor tapi ini yang disini baru 11 kawan ya itu ada sedikit berbagi informasi kawan tetap semangat ngikut insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh